Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada mau ngarit ini mau ngarit rumput tetangga tapi sudah disemprot ini tuh lihat teman-teman tuh sebelah sana ini tetangga saya om Wismo biasanya kan saya ngarit disini jadi sekarang rumputnya semua sudah pada mati kering ya coba kita kesana yuk waduh wah gimana ini ini juga rumput tetangga di depan rumah bodi lasmi juga disemprot tuh teman-teman bisa dilihat ya disemprot ini waduh bahaya kalau disemprot disamping sudah kering dan mati bisa jadi kelinci saya mati teman-teman coba di tempat di kebunnya Pak Agus Tumin sana yuk wah teman-teman di tempat Pak Agus Tumin juga ini rumputnya semuanya disemprot kayaknya ini waduh bagaimana ini tidak ada rumput sama sekali yang tersisa nah itulah teman-teman kondisi di sekitar rumah saya sekarang semua rumput-rumput disemprot oleh herbicida saya tidak tahu mereknya mungkin herbicida rondap buatan monsanto atau herbicida apa yang jelas rumput disemprot supaya mati seperti itu ya mungkin mau ditanami atau apa tapi tenang di belakang sana saya tanam beberapa rumput kita ke rumah aja karena saya punya setok rumput untuk pakan kelinci oke langsung ke rumah nah teman-teman ini aja nih nih masih hijau dan ini dijamin tidak disemprot karena tanaman saya untuk setok pakan kelinci oke kita ngarit disini saja teman-teman dijamin halal organik ini mah nah teman-teman jadi sekarang saya sedang mencoba memberi pakan kelinci sebanyak sekitar 17 ekor tanpa harus ngarit ke rumput tetangga dengan kata lain gak perlu ngarit cukup mengambil rumput di sekitar halaman belakang rumah untuk pakan kelinci kita karena apa ya tadi ya kan kita tidak tahu itu kapan nyemprotnya tau-tau sudah kuning coba kalau kita arit misalnya sebelum kuning kan bahaya bisa tewas kelinci kita oke seperti ini kan sehat karena apa tanaman sendiri itu lihat di belakang banyak tuh kesana rumput odot ada ya kan galinggang wah segala macam teman-teman tuh coba kita berikan saja dulu ini yuk sehat ini mah teman-teman tuh lah sehat ya nih yang banyak ini teh nih nih yang banyak pedrosa pedrosa sama anak-anaknya sama si angel ini kan ini nih makan tuh tuh lihat dua keluarga disini teman-teman tuh mana tuh si pedrosa ini si angel tuh kemudian ini anak-anaknya ini anak-anak si pedrosa mau udah doyan makan ini ya sementara ini anak-anak si angel masih pada tidur ada yang nyumput disitu tuh wah mentas ke itu tuh nah itu baru rumput yang di bawah artinya baru rumput yang ini nih seperti daun muntul ya daun ubi kemudian tangkung tadi kan nah kalau misalnya besok-besok ya diselingi seperti ini nih boleh ini teman-teman nih kan banyak ini ini adalah gedi ya atau papaya jepang katanya orang-orang di pulau jawa menyebutnya papaya jepang kalau disini di sumatera di lampung khususnya nih kawan-kawan di lampung terutama di poncowati ini menyebutnya kloropil katanya aduh seperti jat hijau daun ya kloropil ya seperti ini kita berikan kita tidak ragu karena ya tanaman sendiri sih nih kasihkan sama si ayah si ayah si toti panesah nih lihat teman-teman tuh lah pokoknya mah kalau punya cadangan rumput mah tidak bingung aja dan saya akan mencoba tidak akan ngarit ke tetangga karena disemprot rumputnya gak bisa dilihat dan sekedar informasi ini teman-teman cadangan juga nih sudah tumbuh subur tuh yang kemarin kita buatkan videonya menanam ubi di dalam kantong saksemen ini pertumbuhannya sangat signifikan ini tuh ya kan sudah bisa di wonder itu daunnya untuk pakan bagus-bagus nah sementara yang sudah agak lama ini kan tuh untuk setok mawah banyak belum lagi yang dikebon pisang nah jadi buat teman-teman terutama pemula jika tidak ingin susah ngarit ya seperti ini buatlah kebun rumput ya ini kebun jukut kalau dicimahi ada daerah namanya kebun jukut ya ini seperti ini jadi kita tidak pusing-pusing mau hujan mau panas mau disemprot rumput orang lain silahkan kita punya cadangan sendiri dan saya terus bikin cadangan ini ini saya juga bikin cadangan disini ini baru dua hari saya bikin ini lagi tuh teman-teman jadi saya tidak main-main dengan pakan karena itu adalah kunci sukses daripada beternak kelinci organik adalah ketersediaan pakan oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga menjadi inspirasi dan video ini berguna bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih